Industri asuransi jiwa cenderung tertekar menyusul merebaknya pandemi COVID-19 yang memicu kenaikan risiko finansial dan kesehatan. Namun, kondisi berbeda dibukukan oleh Aksa Mandiri. Perusahaan patungan PT Bank Mandiri TBK dan Aksa Group justru membukukan kenaikan penjualan premi sebesar 11,6% menjadi 4,8 triliun rupiah. Meski efek pandemi tetap memukul dari sisi investasi, Aksa Mandiri justru masih membukukan laba bersih sebesar 343,8 miliar rupiah. Di balik positifnya kinerja Aksa Mandiri, ada tangan dingin Cecil Mundi Sugi sebagai Direktur Keuangan Aksa Mandiri. Bergabung sejak Maret 2018, Cecil bertugas menentukan arah dan strategi perusahaan. Salah satu rahasia kesuksesan Cecil adalah penggunaan Big Data yang dimiliki oleh Aksa Mandiri setelah 15 tahun lebih beroperasi di Indonesia. Dan CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan The Best CFO in Finance Transformation kepada Aksa Mandiri Financial Services. Dan kami persilahkan kepada Bapak Wahyu Daniel, selaku pemimpin redaksi CNBC Indonesia, untuk memberikan trofi kepada Bapak Cecil Mundi Sugi, CFO Aksa Mandiri Financial Services sebagai The Best CFO in Finance Transformation. Dan selanjutnya tentu saja kita akan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Cecil Mundi Sugi, CFO Aksa Mandiri Financial Services sebagai The Best CFO in Finance Transformation. Teman-teman saya ingin terima kasih kepada CNBC Indonesia atas penghargaan ini dan acara ini. Kami dari Aksa Mandiri bersyukur atas berita baik ini, di mana kita sedang mengalami tantangan pandemi. Tentunya award ini adalah hasil prestasi tidak hanya CFO, tapi seluruh karyawan dan manajemen Aksa Mandiri. Hal ini akan menjadi motivasi kami ke depannya untuk terus bertransformasi, selalu berusaha memberikan yang terbaik, memenuhi kebutuhan nasabah, dan mencapai tujuan perusahaan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada CNBC Indonesia. Terima kasih.